Kalina thamad sawanang etamang kalamut tamang Sari Puta, Riwayat Hidup Sang Dhamma Senapati Bagian 2, Kematangan Wawasan Kebijaksanaan Sang Penolong Di antara para Biku, yang Arya Sari Puta terkemuka pula dalam hal membantu Biku lain. Kita dapat menemukan rujukan tentang hal ini dalam Dewa Dahasutta. Beberapa Biku yang datang berkunjung hendak pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka memohon pamit kepada Sang Buddha. Beliau kemudian menganjurkan mereka untuk pergi menemui yang Arya Sari Puta dan memohon pamit pula padanya. Sari Puta, Ol Biku, bijaksana dan penolong bagi para Biku bimbingannya. Urayan di bawah menjelaskan sabda di atas lebih lanjut. Sang Buddha mengatakan, Sari Puta merupakan seorang penolong dalam dua cara. Pertama dengan memberikan pertolongan materi atau amisa nugaha. Dan kedua dengan memberikan pertolongan dhamma atau dhamma nugaha. Yang Arya Sari Puta, seperti yang dikisahkan, tidak pergi berpindah patah pada pagi hari, sementara para Biku lain pergi berpindah patah. Bahkan ketika para Biku telah pergi, beliau berjalan mengitari setiap jengkau wihara, dan dimanapun dia melihat bagian yang tidak tersapu, dia menyapunya. Dimanapun terlihat sampah berserakan, dia membuangnya. Dimanapun terlihat peralatan seperti alas tidur, kursi-kursi, dan lain-lain, atau tembikar yang belum disusun dengan rapi, dia meletakkannya pada tempatnya. Beliau melakukannya agar para pertapa non-buddhis lainnya yang datang berkunjung ke wihara, tidak melihat keadaan wihara yang kacau berantakan sehingga dapat mencela para Biku. Kemudian beliau biasanya pergi ke aula tempat pesakit dan memberikan kata-kata penghiburan. Beliau juga akan bertanya apa yang mereka butuhkan. Untuk memperoleh permintaan mereka, dia mengajak serta para samanera dan pergi mencari obat. Entah di sepanjang jalan yang biasa digunakannya untuk berpindah patah atau pergi ke tempat-tempat tertentu. Ketika obat sudah didapatkan, beliau akan memberikannya kepada murid-murid yang menyertainya dan berkata, Merawat mereka yang sakit merupakan tindakan yang dipuji oleh Sang Bagawa. Ayo, siswa-siswa Budiman, jadilah peduli. Setelah mengirim mereka kembali ke ruang kesehatan wihara, beliau akan pergi berpindah patah atau menyantap sarapannya di rumah seorang pendana. Inilah rutinitas yang biasa dilakukannya ketika menetap selama beberapa waktu di sebuah wihara. Namun ketika jalan mengembara bersama Sang Buddha, yang Arya Sariputa tidaklah pergi bersama para bikku dalam rombongan yang pertama. Dengan memakai sandal di kaki serta memegang payung di tangan, selayaknya seseorang yang berpikir, Aku adalah siswa utama. Tapi beliau membiarkan para samanera mengambil mangkuk atau patah dan jubahnya serta berjalan dengan yang lain. Sementara beliau sendiri pertama-tama akan mengunjungi mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang masih sangat muda, atau yang kurang sehat, dan membantu mengoleskan salep pada luka-luka yang ada di tubuh mereka. Kemudian baru setelah menjelang senja atau pada keesokan harinya, dia akan pergi bersama mereka. Pernah suatu ketika, oleh sebab hal tersebut di atas, yang Arya Sariputa terlambat tiba di tempat para bikku lain sedang beristirahat. Beliau tidak mendapatkan tempat yang layak baginya untuk bermalam. Sehingga beliau hanya duduk di bawah tenda yang terbuat dari jalinan jubah. Sang Buddha melihat hal ini. Pada keesokan harinya, beliau mengumpulkan para bikku dan menceritakan kepada mereka sebuah kisah tentang seekor gajah, monyet, dan ayam hutan yang setelah memutuskan siapa di antara mereka yang paling tua, akhirnya hidup bersama dengan menghormati mereka yang lebih senior. Sang Buddha kemudian menetapkan peraturan bahwa pondokan harus disediakan sesuai dengan senioritas. Dengan cara inilah yang Arya Sariputa menjadi seorang penolong yakni dengan memberikan pertolongan materi. Terkadang beliau memberikan pertolongan materi dan dhamma sekaligus. Seperti ketika dia mengunjungi Samiti Guta yang menderita penyakit kusta dan sedang dalam perawatan. Urayan dalam Teragata mengatakan pada kita bahwa yang Arya Sariputa berkata pada Samiti Guta, Sahabat, selama kelompok-kelompok kehidupan atau kanda masih berlanjut, semua perasaan adalah cuma penderitaan. Hanya ketika kelompok-kelompok kehidupan tidak lagi ada, maka tidak ada pula penderitaan. Setelah memberikan kontemplasi terhadap perasaan kepada Samiti Guta sebagai subyek meditasi, yang Arya Sariputa kemudian pergi meninggalkannya. Samiti Guta melaksanakan petunjuk Ayasma Sariputa, akhirnya berhasil mengembangkan insight dan merealisasi enam kemampuan batin luar biasa atau calabinya sebagai seorang arahat. Hal yang sama juga dilakukan yang Arya Sariputa ketika Anata Pindika sedang terbaring menanti akhir hidupnya. Yang Arya Sariputa mengunjunginya ditemani oleh Ananda. Yang Arya Sariputa kemudian mengajarkan kepada Anata Pindika tentang ketidakmelekatan dan Anata Pindika benar-benar tergerak oleh wejangan dhamma yang mendalam itu. Khotbah lain yang diberikan oleh Sariputa kepada Anata Pindika yang sedang sakit tertulis dalam Sotapati Samyuta Waga 3, Suta 6. Dalam urayan dhamma ini, Anata Pindika diingatkan kembali bahwa hal-hal yang membuat terlahir kembali dalam penderitaan sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Hal ini dikarenakan Anata Pindika telah memiliki empat kualitas dasar sebagai seorang pemasuk arus atau Sotapati Yangga dan faktor-faktor jalan beruas delapan. Dengan merenungkan wejangan ini, sakit yang dideritanya akan meredah. Kemudian merasa sakitnya pun memang meredah dan lenyap. Suatu ketika, Ayasma Chana terbaring sakit dan sangat menderita. Yang Arya Sariputa mengunjunginya ditemani oleh Ayasma Mahacunda. Melihat penderitaan yang dipikul oleh Ayasma Chana yang Arya Sariputa menawarkan diri untuk mencari obat-obatan dan makanan yang mungkin dibutuhkan. Akan tetapi Chana mengatakan pada mereka bahwa beliau akan mengakhiri hidupnya. Dan setelah kedua Ayasma pergi, beliau pun melakukannya. Lalu Sang Buddha menjelaskan bahwa tindakan Chana bukanlah sesuatu yang tercelah dan tidaklah dapat disalahkan. Hal ini dikarenakan Chana telah mencapai tingkat kesucian arahat ketika menjelang ajal. Cerita ini dapat ditemukan dalam Chana Wada Suta, Majibanikaya 144. Dikatakan bahwa dimanapun yang Arya Sariputa memberikan nasihat, beliau menunjukkan kesabaran tiada batas. Ia akan mengingatkan dan mengarahkan bahkan sampai ratusan atau ribuan kali hingga muridnya berhasil memasuki hasil pemasuk arus. Hanya setelah murid-muridnya berhasil mencapai tingkat kesucian pertama, beliau baru akan berhenti membimbing muridnya itu dan mulai memberikan nasihat kepada murid lain. Sangat banyak jumlah murid yang setelah menerima dan mengikuti arahannya dengan sungguh-sungguh berhasil mencapai arahat. Dalam Saca Wimbangga Suta, Majibanikaya 141, Sang Buddha bersabda, Sariputa bagaikan seorang ibu yang melahirkan putra-putranya, sedangkan Mogalana bagaikan seorang perawat yang merawat mereka. Bayi yang telah dilahirkan, Sariputa melatih pemula hingga mencicipi hasil pemasuk arus, dan Mogalana melatih mereka hingga mencapai tingkat kesucian tertinggi. Lebih jauh dalam teks ini, urayan tersebut mengatakan bahwa, ketika yang Arya Sariputa menerima murid-murid untuk dibimbing, entah mereka ditahbiskan oleh dia sendiri ataupun oleh bikul lain, Sariputa akan membantu mereka dengan memberikan pertolongan materi dan spiritual, merawat mereka ketika sakit, memberikan mereka objek meditasi, dan ketika dia mengetahui bahwa murid-muridnya telah menjadi seorang pemasuk arus dan telah jauh dari bahaya duniawi, dia akan melepaskan mereka dengan pengertian bahwa, sekarang mereka, dengan kemampuan mereka sendiri, dapat mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Tanpa mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi ke depan pada murid-muridnya itu, dia mulai membimbing kelompok murid baru lainnya. Berbeda dengan Sariputa, Maha Mogalana ketika membimbing murid-muridnya tidak akan melepaskan mereka sebelum para muridnya berhasil mencapai tingkat kesucian arhat. Ini karena Mogalana berpikir seperti yang dikatakan oleh Sang Bagawa, Bagai tai yang sekecil apapun baunya begitu busuk, aku tidak akan memuja bahkan sekecil apapun segala bentuk keberadaan, walaupun sekejap tak lebih daripada sejentikan jari. Namun, walaupun dalam Majima Nikaya dikatakan bahwa yang Arya Sariputa biasanya membimbing murid-murid binaannya hanya sampai tahap pemasuk arus, dalam kasus-kasus tertentu, beliau membantu para biku untuk mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Dalam urayan udana contohnya, dikatakan bahwa pada waktu itu, para biku yang sedang berlatih untuk mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi atau sekha sering mengunjungi yang Arya Sariputa untuk mendapatkan objek meditasi yang dapat membantu mereka mencapai tiga tingkat kesucian yang lebih tinggi tersebut. Sebagai contoh, setelah mendapat arahan dari yang Arya Sariputa, Ayas Malakuntikabadia atau Sikerdil berhasil mencapai tingkat kesucian arahan. Padahal sebelumnya dia merupakan seorang pemasuk arus. Demikian juga pada kasus yang Arya Anuruda. Seperti cara inilah yang Arya Sariputa memberikan pertolongan Dhamma. Beliau adalah seorang pemimpin besar dan sekaligus pembimbing spiritual yang luar biasa. Sebagai pembimbing spiritual, beliau tidak hanya seorang yang tekun dan memahami perspektif pikiran manusia, tapi juga seseorang yang ramah. Sifat manusia yang pastilah membantunya bergaul dengan mereka-mereka yang berada di bawah bimbingan spiritualnya. Kita telah melihat betapa sungguh-sungguh beliau memuji seseorang apabila memang pujian itu tepat diberikan. Beliau juga rajin setiap waktu mengunjungi biku-biku mulia, khususnya yang dipuji oleh Sang Buddha. Salah satunya adalah yang Arya Punah Mantani Puta. Ketika yang Arya Sariputa mengetahui kedatangannya, beliau pergi menemuinya tanpa memberitahu siapa dia sebenarnya. Yang Arya Sariputa mendengarkan kotba damai yang Arya Punah, yakni kiasan kereta-kereta estafet, majima nikaya nomor 24. Dan setelah kotba tersebut berakhir, beliau memberikan pujian yang tinggi. Mengurusi kebutuhan-kebutuhan fisik maupun spiritual para biku binaannya, mengendalikan mereka dengan nasihat-nasihat baik, dan mendorong mereka dengan pujian yang membangkitkan semangat mereka. Membimbing mereka dengan cara membawa keluar aspek terbaik dari dalam diri mereka. Sariputa menggabungkan kualitas seorang guru sejati dengan kualitas seorang teman sejati. Dia selalu siap untuk membantu dengan segala cara, baik itu perkara kecil ataupun besar. Dipenuhi dengan nilai-nilai luhur dari kehidupan suci yang dijalaninya, beliau dengan cepat melihat nilai-nilai luhur dari dalam diri orang lain. Lihai dalam membangkitkan nilai-nilai luhur orang lain yang terpendam, dan menjadi yang pertama memuji mereka ketika mereka berhasil mencapai tingkat kesucian. Beliau tidaklah dingin, murni penyendiri, tapi merupakan kombinasi paling kaya dari spiritualitas yang agung dengan kualitas-kualitas yang terbaik dan paling dikintai dalam manusia. Pencapaian Dua syair dalam Teragata 995-996 menjelaskan bagaimana Yang Arya Sariputa mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahat. Syair tersebut berbunyi, Ketika Sang Bagawa sedang membabarkan dhamma, aku mendengarkan pembabaran dhamma demi kebaikanku sendiri. Dan itu bukanlah hal yang sia-sia. Demi terbebas dari semua kekotoran-kekotoran batin, aku mencapai pembebasan. Dalam dua versi selanjutnya, 996-997, Sariputa menyatakan bahwa dia tidak lagi mempunyai kehendak apapun untuk mengembangkan lima kemampuan batin luar biasa atau abinya. Walaupun demikian, Pati Sambidha Magha dalam Idi Widha Kata menghargai yang Arya Sariputa memiliki gelar tetap. Dia yang berkemampuan konsentrasi meditatif yang disebut kemampuan mengintervensi dengan konsentrasi, atau Samadhi Wipara Idi. Dengan kemampuan ini, beliau mampu mengintervensi dalam menghalangi proses-proses fisiologis biasa atau peristiwa-peristiwa alami lainnya. Hal ini diilustrasikan dengan anekdot dalam Wisudimaga, chapter 12 Meromawi, yang menuliskan bahwa pada suatu ketika, yang Arya Sariputa sedang berdiam bersama yang Arya Maha Moghalana di Kapotakandara. Beliau sedang duduk bermeditasi di udara terbuka dengan kepala yang baru saja dicukur. Saat itu kepalanya dipukul oleh roh jahat. Pukulan itu cukup keras, tapi pada waktu itu diceritakan bahwa yang Arya Sariputa sedang tercerap dalam meditasi pencapaiannya. Akibatnya dia tidak terluka sama sekali. Sumber cerita ini terdapat dalam Udana 4 Romawi.4 yang berlanjut kisahnya sebagai berikut. Yang Arya Maha Moghalana melihat kejadian ini dan mendekati yang Arya Sariputa dengan maksud menanyakan bagaimana dia mengatasinya. Yang Arya Maha Moghalana bertanya, Apakah kamu baik-baik saja, saudaraku? Apakah kamu dapat bertahan? Apakah kamu merasakan sakit? Aku baik-baik saja, saudaraku Moghalana, kata yang Arya Sariputa. Aku dapat bertahan, saudaraku Moghalana. Hanya saja, kepalaku memang agak sakit sedikit. Mendengar jawaban tersebut, yang Arya Maha Moghalana berkata, Oh, bagus sekali, saudaraku Sariputa. Oh, hebat sekali, saudaraku Sariputa. Betapa luar biasa kesaktian Anda. Betapa agung kejayaan yang Arya Sariputa. Baru saja, saudara Sariputa, ada satu hantu jahat telah memukul kepala Anda. Dan begitu keras pukulan itu. Dengan pukulan sekeras itu, seseorang pastilah dapat menjatuhkan seekor gajah yang tingginya 7 atau 7,5 kubit. Atau seseorang dapatlah membelah puncak gunung. Tetapi yang Arya Sariputa hanya mengatakan, Aku baik-baik saja, saudaraku Moghalana. Aku tidak apa-apa, saudaraku Moghalana. Hanya saja, kepalaku memang agak sakit sedikit. Kemudian yang Arya Sariputa membalas, Oh, bagus sekali, saudaraku Moghalana. Oh, hebat sekali, saudaraku Moghalana. Betapa besar kesaktian Anda. Betapa agung kejayaan yang Arya Moghalana. Sehingga Anda dapat melihat yakha-yakha itu. Sedangkan saya tidak melihat apa-apa selain perilumpur. Dalam Anupada Suta, Majjima III Romawi, terdapat sebuah penggambaran dari pencapaian Sariputa yang diakui oleh Sang Buddha sendiri. Sang Buddha menyatakan bahwa yang Arya Sariputa telah menguasai sembilan pencapaian-pencapaian meditatif yang terdiri dari empat material halus atau fine material, empat jana immaterial, dan satu penghentian persepsi dan perasaan. Dan dalam Sariputa Samyutta, yang Arya Sariputa menyatakan kenyataan-kenyataan itu sendiri dalam percakapannya dengan Ananda. Beliau menambahkan bahwa dalam semua tahapan-tahapan tersebut, dia telah terbebas dari segala acuan diri. Aku tidak memiliki pemikiran bahwa aku sedang memasuki jana. Aku telah memasukinya. Aku sedang keluar darinya. Dan pada kesempatan lain, beliau menjelaskan pada Ananda bagaimana dia mengembangkan pikiran terpusat penuh. Bahwa sehubungan dengan unsur-unsur bumi, dia tidak memiliki persepsi terhadap unsur-unsur tersebut. Bahwa kelihatannya beliau tidak memiliki persepsi terhadap unsur-unsur tersebut, juga kelihatannya beliau tidak sepenuhnya tidak memiliki persepsi terhadap hal-hal lain. Satu-satunya persepsi beliau adalah Nibbana merupakan akhir dari menjadi, atau Bawa Nirodha. Sikap tidak terikat pada pencapaian-pencapaian jana mungkin disebabkan oleh meditasi berdiam dalam sunyata, atau sunyata wihara, yang dilatih oleh Sariputa. Kita dapat membaca dalam Pindapata Pari Sudi Sutta, Majiman Nikaya 151, bahwa pernah suatu ketika Sang Buddha memuji pembawaan cemerlang yang Arya Sariputa, dan bertanya padanya tentang keadaan pikiran macam apakah yang telah menimbulkan kecemerlangan itu. Yang Arya Sariputa menjawab, bahwa dia secara terus-menerus berlatih meditasi kediaman dalam sunyata, yang mana kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa itu adalah kediaman bagi manusia-manusia luar biasa. Sang Buddha kemudian membabarkannya dengan jelas. Udana menuliskan bahwa dalam tiga peristiwa, Sang Bagawa melihat Yang Arya Sariputa duduk bermeditasi di luar wihara, dan memanjatkan syair atau udana, serta memuji pikiran yang tenang dan damai itu. Kita mungkin membayangkan Yang Arya Sariputa duduk bermeditasi dalam sebuah pergola seperti yang disebutkan dalam Dewa Dahasuta, Kanda Samyuta No. 2, dikisahkan bahwa suatu ketika Sang Bagawa berdiam di negeri Sakya di Dewa Dahal, sebuah kota dagang kaum Sakya. Pada waktu itu, Yang Arya Sariputa duduk tidak jauh dari Sang Bagawa di bawah pohon perdu Elagala. Urayan teks tersebut mengatakan pada kita, di Dewa Dahat terdapat sebuah pergola di bawah pohon perdu Elagala. Pohon perdu ini tumbuh di tempat yang terdapat persediaan aliran air yang konstan. Orang-orang membangun sebuah pergola dengan empat tiang di mana mereka membiarkan pohon perdu itu tumbuh dan membentuk semacam atap. Di bawahnya mereka membuat tempat duduk susunan bata dan meletakkannya dengan pasir. Tempat itu menjadi tempat yang sejuk sepanjang hari. Dengan udara dingin yang mengalir dari air. Mungkin pada naungan perdusunan begitulah, Sang Buddha melihat Yang Arya Sariputa duduk bermeditasi. Pada kesempatan-kesempatan itulah, beliau memuji ketenangan dan pembebasan yang dicapai siswanya. Sehubungan dengan pencapaiannya terhadap pengetahuan analitis atau Patisambidanyana, Yang Arya Sariputa berbicara mengenai hal itu dalam Anggut Taranikaya, kelompok 4, nomor 172, di mana beliau berkata, Waktu itu adalah setengah bulan setelah masa penahbisanku. Para sahabat, bahwa aku menyadari dalam segala bagian dan aspek-aspeknya, pengetahuan analitis pemahaman, pengetahuan analitis dama, pengetahuan analitis bahasa, pengetahuan analitis penerapan, Inilah yang aku uraikan dalam banyak cara, kuajarkan dan ku kenalkan, ku bangkitkan dan ku singkap tabirnya, ku jelaskan dan ku jernihkan, jika ada orang yang ragu atau tidak tahu, dia boleh bertanya padaku, dan aku akan menjelaskan hal tersebut, persembahan bagi sang guru yang mengenal baik tahapan-tahapan pencapaian kita. Dari semuanya ini adalah jelas bahwa Yang Arya Sariputa merupakan seseorang yang menguasai semua tahapan tingkat kesucian, termasuk wawasan tertinggi. Apa yang lebih tepat menggambarkannya selain kata-kata sang Buddha sendiri? Bila seseorang dapat mengatakan dengan kebenaran bahwa dia telah menguasai keahlian dan kesempurnaan sila-sila mulia, konsentrasi mulia, kebijaksanaan mulia, dan pembebasan mulia, maka Sariputalah yang dapat menyatakannya dengan kebenaran. Bila seseorang dapat mengatakan bahwa dia anak sejati tata-gata, lahir dari kata-katanya, lahir dari dhamma, terbentuk dalam dhamma, mewarisi dhamma, tidak mewarisi kesenangan duniawi, Sariputalah yang dapat menyatakannya, Sesudah aku, O Biku, Sariputalah pemutar roda dhamma yang mulia, walaupun aku telah memutarnya terlebih dahulu. Majima Nikaya 111 Anupada Sutta Pemutar roda dhamma Kotbah yang Arya Sariputa dan teks-teks yang berbicara tentang kotbah yang dibuat beliau membentuk suatu kerangka ajaran yang komprehensif, sehingga penjelasan dan berbagai ragam wejangan tersebut dapat disejajarkan dengan Sang Buddha sendiri. Sariputa mengerti dengan cara yang unik bagaimana mengorganisasi dan menyampaikan materi-materi dhamma dengan jelas, dalam suatu gaya yang cerdas, serta membangkitkan semangat buat mempraktekannya. Kita menemukan contoh hal ini dalam dua kotbah klasik Majima Nikaya, yaitu Samadithi Sutta atau Kotbah Pandangan Benar nomor 9, dan Maha Hati Padopan Masutta, Kotbah Besar Tentang Perumpamaan Jejak Kaki Gajah nomor 28. Kotbah panjang tentang perumpamaan jejak kaki gajah merupakan suatu maha karya dari terapi yang sistematis dan runtut. Kotbah ini diawali dengan pernyataan bahwa empat kebenaran mulia terdiri dari segala hal yang bermanfaat. Kemudian fokus pada kebenaran mulia tentang duka sebagai hal yang dapat diidentifikasi dengan lima unsur-unsur kepribadian. Dari ini, unsur pemenuhan kebutuhan jasmania dipilih untuk penyelidikan yang lebih mendetil. Ditunjukkan bahwa unsur itu mengandung empat elemen besar yang masing-masing dapat dikatakan bersifat internal atau eksternal. Bagian-bagian dan fungsi tubuh yang menjadi milik elemen internal dijelaskan secara mendetil. Dan juga dikatakan bahwa kedua elemen internal dan eksternal itu bukanlah milik pribadi ataupun seorang pribadi. Kebijaksanaan ini menyebabkan kita tidak terpesona serta tak lagi melekat pada elemen-elemen tersebut. Kotbah itu kemudian berlanjut dengan menunjukkan ketidakkekalan dari elemen-elemen besar tersebut ketika mereka terlibat dalam pergolakan alam. Dan ditekankan bahwa tubuh yang lemah ini, hasil dari kemelekatan kita, tidak pernah bisa dikatakan sebagai aku atau milikku ataupun dikatakan sebagai aku adalah... Dan ketika seorang biku yang telah memiliki kebijaksanaan yang kokoh dan mendalam ini menghadapi pengkhinaan, kecaman, atau dikasari oleh orang lain, Dia akan mampu menganalisis situasi tersebut dengan kebijaksana dan tetap mengendalikannya. Dia mengenali bahwa rasa sakit yang muncul dalam dirinya dihasilkan oleh kontak telinga, yang mana hal itu sesungguhnya tak lebih hanyalah sekedar fenomena berkondisi. Dan semua unsur pembentuk situasi tersebut tidaklah kekal. Inilah cara dia menyikapi kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk mental, dan kesadaran. Sampai sejauh ini kita dapat melihat bahwa empat elemen-elemen lainnya, komponen-komponen mental kepribadian, diperkenalkan dalam konteks organik bersama-sama dengan faktor kontak yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Kotbah itu kemudian berlanjut. Kemudian pikirannya hanya melihat elemen-elemen tersebut sebagai apa adanya, menjadi tenang, gembira, kokoh, dan tekun. Dan walaupun dia dipukul dan terluka, dia akan berpikir tubuh ini seperti sifat alaminya, sudah sewajarnya bila terluka. Demikianlah dia menyimpulkan kembali perumpamaan gergaji yang diajarkan Sang Buddha dan memutuskan untuk mengikuti anjuran Sang Buddha untuk menerima segala luka dengan sabar, apapun yang mungkin terjadi padanya. Tapi kotbah tersebut belum berakhir, bila ketika sedang mengingat Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga, ketenangan hati para bikku tidak bisa berlangsung lama. Dia akan dipaksa oleh suatu desakan dan merasa malu akan hal itu. Bahwa walaupun mengingat kembali tiga mutiara, dia tidak dapat mempertahankan konsentrasinya. Di lain pihak, bila kesabarannya dapat bertahan, maka dia akan mengalami kebahagiaan. Sampai tahap ini pun banyak yang telah dicapai oleh bikku itu. Demikian menurut Sutta. Di sini keempat elemen diperlakukan secara sama. Bagian penyimpulan dimulai dengan membandingkan tubuh dan bagian-bagiannya dengan sebuah rumah yang dibuat dengan komponen-komponen yang berbeda. Diikuti penjelasan tentang kemunculan berkondisi dari enam buah kesadaran perseptual. Dalam menyebutkan lima organ indera dan objek-objek indera sebagai kondisi dasar bagi timbulnya kesadaran lima indera, mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmania diperkenalkan dengan makna sebenarnya dari bagian-bagian itu. Dengan demikian akan melengkapi pembabaran unsur jasmani. Dengan keadaan kesadaran yang telah timbul, kelima elemen tersebut diberikan dan dengan cara begitulah hubungan antara elemen dapat dipahami sebaik memahami elemen itu masing-masing. Dan dalam konteks ini, yang Arya Sariputa mengutip ujaran Sang Buddha, Mereka yang memahami sifat kesaling bergantungan atau dependent origination akan mengerti dhamma. Dan mereka yang memahami dhamma akan mengerti hukum kesaling bergantungan. Nafsu, desakan, dan kemelekatan pada Pancaskanda adalah asal mula penderitaan. Terbebas dari nafsu, desakan keinginan, dan kemelekatan itu adalah akhir dari penderitaan. Dan bagi para biku yang telah memahami hal ini dikatakan, hingga di sini pun telah banyak yang telah dicapai oleh biku itu. Demikian penjelasan ini telah lengkap mengakhiri empat kebenaran mulia. Ajaran dhamma ini mirip seperti musik yang rumit dan indah yang diakhiri dengan paduan suara yang hikmat dan agung. Penjelasan lain mengenai yang Arya Sariputa terdapat dalam Samadithi Sutta. Sutta ini merupakan maha karya dhamma yang juga memberikan kerangka dasar untuk menjelaskan yang lebih jauh. Seperti yang diberikan dalam urayan ekstensif berikut. Urayan tersebut mengatakan, Dalam ucapan Sang Buddha sebagaimana yang terkumpul dalam lima nikaya besar, tidak ada ajaran lain selain ajaran tentang pandangan benar, di mana empat kebenaran mulia dinyatakan sebanyak 32 kali, dan demikian pula terhadap tingkat kesucian arahat. Kotba yang sama juga memberikan kita penuturan asli dari hukum kesaling bergantungan, dengan sedikit variasi tapi sangat instruktif. Masing-masing faktor kesaling bergantungan digunakan untuk mengilustrasikan pengertian benar di dalam empat kebenaran mulia. Pemahaman tentang hal tersebut ditinggikan, diperluas, dan diperdalam. Ajaran ini telah digunakan luas untuk tujuan-tujuan instruksional selama berabad-abad hingga hari ini. Kotba yang Arya Sariputa lainnya adalah Samacita Sutta, yang diperdengarkan bagi para dewa alam pikiran heni. Perihal tiga tingkat kesucian pertama, yaitu pemasuk arus, yang kembali sekali lagi, dan yang tidak lagi kembali. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan kelahiran kembali mereka yang berulang-ulang dalam alam lima indera, atau dalam alam materi halus maupun non-materi. Yang Arya Sariputa mengatakan bahwa hal itu tergantung pada metode latihan mereka dan pada kotoran batin mereka yang masih tertinggal. Ini merupakan kotba yang sangat singkat, tapi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap semua dewa yang berkumpul. Sesuai tradisi, para dewa berkumpul untuk mendengarkan pembabaran dhamma. Dikatakan bahwa banyak dari mereka yang mencapai tingkat kesucian arahat, dan banyak sekali yang mencapai tahap pemasuk arus. Kotba yang Arya Sariputa ini, sesungguhnya ditujukan pada mereka yang sedikit memiliki hasil pencapaian luar biasa di antara makhluk-makhluk alam surgawi. Dan walaupun ini merupakan naskah yang amat ringkas dan kurang jelas karena tanpa penjelasan urayan, naskah ini memiliki reputasi tinggi selama berabad-abad. Ini merupakan kotba yang diajarkan oleh Arahat Mahinda pada sore hari kedatangannya di Sri Lanka dan Mahawamsa Romawi 14-34FF, babat terkenal Sri Lanka. Berkaitan dengan hal tersebut, pada peristiwa ini juga terdapat banyak dewa yang mendengar dan akhirnya berhasil mencapai penebusan dhamma. Penghargaan tinggi yang diperoleh kotba ini dan pengaruh kuatnya mungkin sesuai dengan kenyataan bahwa kotba ini membantu mereka yang berada di dalam jalan untuk memahami posisi mereka sehubungan dengan jenis kelahiran kembali mereka yang masih akan terjadi lagi. Para dewa dengan tingkat perkembangan yang lebih tinggi terkadang cenderung menganggap status kedewaan mereka sebagai tujuan final dan tidak berharap untuk terlahir kembali ke dalam alam lima indera yang mana hal ini sebenarnya justru yang sering terjadi. Kotba Sariputa memberikan mereka sebuah kriteria yang dapat menunjukkan posisi mereka. Bagi para makhluk duniawi yang masih di luar jalan, juga mestinya akan memperoleh manfaat dari orientasi berharga ini guna memengarahkan daya upaya praktik mereka. Sanggiti Suta atau Deklamasi, Pertunjukan, Pengucapan, dan Dasutara Suta, Kotba Kelompok 10, merupakan dua kotba yang area Sariputa dan sekaligus merupakan dua naskah terakhir dalam Digya Nikaya, kumpulan kotba-kotba panjang. Kedua naskah ini merupakan kompilasi dari istilah-istilah ajaran, yang mana di dalamnya banyak topik dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok berurut dari kelompok 1 hingga 10. Alasan membawa kompilasi ini hanya sampai kelompok 10 mungkin dikarenakan hanya terdapat sedikit kelompok istilah-istilah doktrinal yang melebihi kelompok 10. Dan hanya dengan 10 pengelompokan ini diharapkan dapat lebih mudah diketahui dan diingat. Sanggiti Suta dikotbakan di hadapan Sang Buddha dan di akhir kotba, wejangan ini mendapatkan persetujuan dari Sang Buddha. Bila di dalam Sanggiti Suta istilah-istilah doktrinal disusun semata-mata menurut urutan kelompok 1 sampai 10, dalam Dasutara Suta, setiap masing-masing kelompoknya memiliki 10 bagian subdivisi yang berfungsi untuk memperkenalkan esensi praktek kelompok-kelompok ini. Sebagai contoh, sangat penting, penuh perhatian terhadap hal-hal yang bermanfaat. Naskah ini pastilah dihimpun semasa hidup Sang Buddha dan Yang Arya Sariputa hampir berakhir, yaitu ketika telah terdapat ajaran yang banyak dan kotba-kotba harus disebarkan secara hati-hati, sehingga membutuhkan ajaran yang terorganisir agar dapat langsung digunakan. Dan juga petikan aspek-aspek utama dari Dhamma menjadi sebuah pertolongan yang berguna di dalam pembelajaran yang komprehensif terhadap ajaran. Sanggiti Suta dibabarkan pada waktu kematian Niganta Nataputa. Dan sebenarnya peristiwa inilah yang menjadi inspirasi bagi pembabaran Suta, yang membahas tentang perselisihan, perpecahan, serta pertentangan ajaran yang kemudian timbul di antara para umat Jaina segera setelah kematian guru mereka, Niganta Nataputa. Akibatnya mungkin akan sebaliknya bila menyikapi kejadian yang serupa terjadi terhadap Mahawira. Kejadian ini diambil sebagai contoh peringatan oleh Yang Arya Sariputa yang dalam khotbahnya menekankan bahwa naskah ini harus dilafalkan oleh semua secara bersama-sama, harmonis dan tanpa perselisihan, sehingga kehidupan suci dapat bertahan lama demi kemakmuran dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Beberapa pengulas mengatakan bahwa Sanggiti Suta diajarkan untuk menyampaikan rasa perdamaian atau samagirasa di dalam ajaran, yang diperkuat dengan kecakapan penyampaian ajaran atau desana kusalata. Tujuan praktis dari Dasutara Suta dinyatakan dalam syair pendahuluan yang Arya Sariputa sebagai berikut. Khotbah Dasutara yang akan saya babarkan merupakan sebuah ajaran demi pencapaian Nibbana dan akhir dari penderitaan, demi pembebasan dari segala bentuk keterikatan. Dasutarang pawakamidamang Nibbana patiyadukas antakiriyaya sabaganta pamocanang Tampaknya kedua Suta ini diberikan sebagai indeks beberapa ajaran tertentu. Kedua Suta ini juga berguna bagi para bikku yang sulit mengingat naskah-naskah yang sangat banyak. Bagi para bikku tersebut, Suta ini akan sangat membantu mereka dalam mempresentasikan urutan aspek dari ajaran ke dalam bentuk yang dapat dengan mudah diingat dan dipahami. Kedua khotbah ini dengan mengagumkan memberi ilustrasi perhatian yang Arya Sariputa terhadap keberlangsungan dhamma, dan cara pelestarian sistematisnya disebarkan utuh dengan semua detail-detailnya. Untuk alasan itulah, beliau menyediakan alat bantu pembelajaran seperti ini, dan juga khotbah-khotbah lainnya, bersama dengan karya-karya lainnya seperti Nibdesha. Rangkuman dari khotbah-khotbah lain yang diberikan oleh yang Arya Sariputa terlampir pada akhir dari buku ini. Kita sekarang akan membahas kitab-kitab yang lebih besar yang berkaitan dengan yang Arya Sariputa. Karya pertama adalah Nidesha, yang merupakan bagian dari Kudaka Nikaya dari Suta Pitaka. Ini merupakan satu-satunya karya yang khusus berkarakter ulasan yang dimasukkan ke dalam kitab suci tipi Tata Pali. Dua bagiannya, yaitu Mahanidesha, merupakan urayan atas Ataka Waga dari Suta Nipata. Sedangkan Chulani Desha mengulas tentang Parayana Waga dan Kagawisana Suta juga terdapat dalam Suta Nipata. Ataka Waga dan Parayana Waga merupakan dua bab terakhir dari Suta Nipata dan tidak diragukan lagi merupakan bagian yang tertua tidak hanya dari karya-karya tersebut tapi dari seluruh Suta Pitaka. Kedua bab ini dinilai tinggi bahkan pada masa-masa awal Sangga serta bagi umat awam. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Udana mencatat sebuah pelantunan Ataka Waga oleh Sona Thera dan anggut Tara Nikaya pelantunan akan Parayana Waga oleh seorang Upasika bernama Nanda Mata. Setidaknya dalam lima kesempatan, Sang Buddha sendiri telah memberikan penjelasan atas syair-syair terkandung di dalam dua bab dari Suta Nipata ini. Terlepas dari penghargaan tinggi yang diberikan dengan jelas, fakta bahwa kedua koleksi syair ini mengandung banyak kata-kata kuno dan ungkapan-ungkapan singkat dan padat membuatnya dapat dipahami bahwa pada masa-masa awal telah disusun sebuah ulasan tentang mereka dan baru belakangan dimasukkan ke dalam kitab-kitab Buddhis tersebut. Peranan dari Yang Arya Sariputa harus dipandang sebagai hal yang sangat masuk akal. Sungguh menjadi perhatian Yang Arya Sariputa untuk memberikan instruksi-instruksi metodis bagi para Biku sehingga Nidesa tidak hanya berisi penjelasan kata-kata, klarifikasi konteks, dan kutipan-kutipan pendukung dari ucapan Sang Buddha, tetapi juga harus mengandung makna material yang tentunya berkaitan dengan instruksi-instruksi bahasa, seperti penambahan sinonim dari kata-kata yang dijelaskan. Atas permasalahan ini, Prof. E.J. Thomas menuliskan, Aspek yang paling unik dari Nidesa adalah bahwa Nidesa terdiri dari sebuah daftar sinonim kata-kata yang diulas. Daftar semacam itu tidak digunakan semata-mata untuk menjelaskan makna kata-kata dalam konteks khusus. Mereka diulangi dalam bentuk yang sama di mana saja kata tersebut muncul. Dengan demikian, diharapkan dapat dengan mudah untuk dipelajari. Cara yang sama ketika kita mempelajari kosha atau kamus. Banyak metode serupa yang dijumpai dalam naskah-naskah abidama, tetapi dalam Nidesa, metode ini digunakan dalam wacana-wacana yang tidak dapat secara langsung ditangkap artinya. Hal ini memperlihatkan suatu sistem untuk mempelajari pembendaharaan kosha kata dari kitab-kitab Buddhis dan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kuno yang tidak lagi lazim digunakan. Walaupun demikian, tidak ada lagi pembelajaran tata bahasa yang muncul dari deskripsi beberapa istilah fungsi kata ini. Dalam Nidesa, kita mempunyai bukti langsung dari sistem instruksi yang lazim digunakan untuk menelaah sebuah karya tertentu yang mengandung interpretasi, ajaran, serta penjelasan lisan dari permulaan atau pembelajaran tata bahasa. Kitab-kitab abidama dan kitab-kitab Buddhis lainnya yang berkaitan, seperti Pati Sambidamaga, memberikan kaitan-kaitannya terhadap makna kata tersebut. Hal ini muncul menjadi suatu sistem yang jelas mengacu pada Nidesa 1,234 dan bagian-bagian lain seperti empat macam kemampuan analitis atau Pati Sambidha, yaitu analitis pemahaman, Atta, kondisi, Dhamma, analisis tata bahasa, Niruti, dan kejernihan wawasan, Patibhana. Niruti dari Nidesa merupakan hal yang seharusnya kita harapkan untuk muncul, andai kata bahasa Pali masih merupakan bahasa yang masih hidup. Semua analisa tata bahasa yang diperlukan merupakan suatu pengetahuan tentang kata-kata di dalam kitab suci tersebut yang telah punah, dan penjelasan bentuk-bentuk tata bahasa yang tidak lazim dengan memakai ungkapan zaman sekarang. Kita dapat melihat dari beragam bentuk serta bacaannya yang terus-menerus mengalami perubahan dan penambahan-penambahan, dan dalam kasus di mana suatu karya digunakan secara terus-menerus sebagai petunjuk praktik, maka hal semacam ini memang tidak dapat dihindari. Yang Arya Sariputa menyatakan bahwa beliau mencapai keempat macam pengetahuan analisis atau Pati Sambidha dua minggu setelah penahbisannya, yaitu dalam mencapai tingkat kesucian arahat. Kenyataan ini dan aplikasinya yang luas dari Niruti Pati Sambidha atau Analisis Tata Bahasa dalam Nidesa menunjukkan bahwa mungkin sekali beliau itu adalah penulis yang sesungguhnya dari Nidesa maupun Pati Sambidha Magha. Maha Nidesa sendiri memiliki ulasan mengenai Sariputa Sutta, juga dikenal sebagai Terapanya Sutta, yang merupakan naskah terakhir dalam Atta Kawaga. Bagian pertama dari naskah ini berisi syair-syair pujian terhadap Sang Bagawa dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang diajukan oleh Sariputa sendiri. Maha Nidesa mencantumkan syair pendahuluan yang menunjukkan saat kembalinya Sang Buddha dari surga Tawatimsa setelah beliau membabarkan dhamma di sana. Selain bahwa Maha Nidesa berisi hanya pertanyaan-pertanyaan Sariputa, sedangkan bagian terpenting dari naskah adalah jawaban yang diberikan Sang Buddha. Pati Sambidha Magha mempunyai penampilan seperti sebuah buku pedoman pembelajaran Buddha Dhamma yang tingkat lanjutan. Dan cakupannya luas serta dalam sebagaimana pikiran penuturnya yang terkenal, pendahuluannya diawali dengan risalah-risalah mengenai 72 jenis pengetahuan atau nyana dan jenis-jenis pandangan atau diti spekulatif yang salah. Keduanya menunjukkan pikiran yang Arya Sariputa yang metodis dan tajam. Di dalam risalah mengenai pengetahuan, seperti juga dalam bab lainnya dari karya ini, ditemukan banyak sekali istilah-istilah ajaran yang muncul pertama kalinya dan hanya terdapat dalam Pati Sambidha Magha. Itu pun mengandung perluasan istilah-istilah dan ajaran-ajaran yang disebutkan dengan jelas dalam bagian-bagian lain dan tertua dari Suta Pitaka. Dalam hal ini, istilah-istilah tersebut akan mengandung bahan mengenai meditasi praktis nilai kebajikan yang mulia. Sebagai contoh, mengenai kesadaran pernafasan, metabawana, dan banyak lagi latihan-latihan wipasana atau insight, juga terdapat sebuah wacana tentang karakter pujian dan keindahan agung mengenai welas asih mulia sang tata gata. Maha Nama Thera dari Sri Lanka yang menulis Sadamma Pakasini, urayan pada karya, dengan yakin menjelaskannya kepada Yang Arya Sariputa, dan pada bagian pengantar syair-syair memberikan sanjungan yang mengesankan kepada sesepu agung. Dalam Pati Sambidha Magha sendiri, nama Yang Arya Sariputa disebutkan dua kali. Pertama, sebagai seseorang yang memiliki samadhiwipara idi, dalam idiwida kata, dan kemudian dalam maha panya kata, solasa panyani desa, di mana dikatakan, mereka yang memiliki kebijaksanaan seperti Sariputa, maka mereka termasuk dalam tingkatan pengetahuan yang sama dengan wawasan para Buddha. Kita sekarang sampai pada kontribusi terpenting yang Arya Sariputa berikan terhadap ajaran Buddhis. Menurut tradisi, contohnya dalam Atasal ini, Sambudha membabarkan abidhamma di surga Tawatimsa kepada ibunya, Ratu Maya, yang terlahir kembali sebagai seorang dewa di alam tersebut. Beliau melakukan pembabaran ini selama tiga bulan, dan ketika kembali ke bumi untuk menerima persembahan makanan, beliau memberikan yang Arya Sariputa sebuah metode atau naya dari bagian abidhamma yang sedang beliau babarkan. Dalam Atasal ini dikatakan, yang menerima metode adalah siswa utama, yang diberkahi dengan pengetahuan analitis, seakan-akan sang Buddha berdiri pada tepi laut dan menunjukkan samudera dengan tangannya yang terbuka. Kepada sang sesepuh, dhamma telah diajarkan oleh yang terberkahi, dalam ratusan dan bahkan ribuan cara sehingga menjadi sangat jelas. Sesudah itu sang sesepuh meneruskan apa yang dia dapat kepada 500 muridnya. Lebih jauh dikatakan, urutan tekstual abidhamma berasal dari yang Arya Sariputa. Nomor seri yang berturutan dalam kitab besar atau pathana juga ditetapkan olehnya. Dengan cara ini, sang sesepuh tanpa merusak ajaran unik ini, memberikan nomor urut agar membuatnya mudah untuk mempelajari, mengingat, menyelidiki, dan mengajarkan dhamma. Atasal ini, ulasan mengenai dhamma sanggani juga dianggap merupakan kontribusi yang Arya Sariputa. Berikut isi dalam kitab abidhamma. A. 40 untayans atau daets atau duka dari sutanta matika yang mengikuti abidhamma matika. Keduanya mendahului tujuh kitab abidhamma. 42 untayan sutanta dijelaskan dalam dhamma sanggani dan juga dianggap berasal dari sang sesepuh. B. Bagian keempat dan sekaligus merupakan bagian terakhir dari dhamma sanggini adalah Atu dharakanda atau ikhtisar. C. Susunan pelafalan abidhamma, wacanamaga. D. Bagian berurutan atau ganyanacara dari pathana. Dalam Anupadasuta, Sang Buddha sendiri berbicara mengenai analisis kesadaran meditatif yang Arya Sariputa hingga tunggulan mentalnya yang seimbang. Yang mana sang sesepuh memetik dari pengalamannya sendiri. Setelah sadar dari setiap pencapaian meditatifnya secara berturut-turut. Analisis ini mungkin merupakan sebuah tanda atau sebuah batasan analisis detail dari kesadaran jana yang diuraikan dalam dhamma sanggani. Melihat penguasaan dhamma yang Arya Sariputa dan kemampuannya dalam menjelaskan dhamma, Sang Buddha mengemukakan hal berikut ini. Esensi dhamma, dhamma datu, telah begitu dipahami oleh Sariputa. O, para bikku, sehingga aku bila bertanya padanya selama satu hari dalam kata-kata dan frase-frase berbeda, Sariputa akan membalas selama satu hari dalam berbagai kata-kata dan frase-frase. Dan bila aku bertanya padanya selama satu malam, atau satu hari satu malam, atau dua hari dua malam, atau bahkan hingga tujuh hari tujuh malam, Sariputa akan menguraikan dengan rinci permasalahan selama periode waktu yang sama dalam berbagai kata-kata dan frase-frase. Nidana Samyuta nomor 32 Dan pada kesempatan lain, Sambagawa memakai ungkapan ini. Bila dia diberkahi dengan lima kualitas, O, para bikku, putra tertua dari Raja Penguasa Dunia dengan budi luhur memutar roda kedaulatan yang telah diputar oleh ayahnya. Dan roda kedaulatan itu tidak dapat diputar ke alas sebaliknya oleh rasa bermusuhan umat manusia siapapun. Apakah kelima kualitas itu? Putra tertua dari Raja Penguasa Dunia mengetahui apa yang bermanfaat, mengetahui hukum, mengetahui ukuran kebenaran, mengetahui waktu yang tepat, dan mengetahui masyarakat dalam kurung yang mana dia bergaul, Serupa dengan hal itu, O, para bikku, Sari Putra diberkahi dengan lima kualitas dan dengan benar memutar roda dhamma yang mulia, bahkan saat aku telah memutarnya. Apakah kelima kualitas itu? Sari Putra, O, para bikku, mengetahui apa yang bermanfaat, mengetahui ajaran, mengetahui ukuran kebenaran, mengetahui waktu yang tepat, dan mengetahui persaudaraan dalam kurung di mana dia berada. Anggutara Nikaya 5 Romawi 132 Para Thera lainnya tidak menyembunyikan apresiasi mereka. Sesepuh Wangisa, dengan pernyataannya dalam Theragata versus 1231-3, memuji Sari Putra yang mengajar dengan ringkas dan juga berbicara dengan detil, di mana dalam himpunan yang sama, para sesepuh agung lainnya, seperti Maha Kasapa versus 1082-5, dan Maha Mogalana versus 1158-1176-7-1182, juga memberikan pujian mereka. Dan yang Arya Maha Mogalana pada akhir kotbah Sari Putra mengenai ketidaksalahan, memberikan kata-kata pujian berikut atas kotbah sahabatnya. Kepada mereka yang berbudi luhur dan tulus, para biku yang telah mendengar penjelasan rinci yang Arya Sari Putra, akan seperti memberikan makanan dan minuman kepada telinga dan pikiran mereka, bagaimana dia membimbing para biku binaannya dari hal yang tidak baik, dan menunjukkan pada mereka yang baik. Hubungan kedua siswa utama sejajar dalam hal ajaran seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha ketika beliau bersabda, Persahabatan, O para biku, terjalin antara Sari Putra dan Mogalana, dan selalu terjalin di antara mereka. Mereka adalah biku yang bijaksana dan penolong bagi para biku binaan mereka. Sari Putra bagaikan seorang ibu yang melahirkan, sedangkan Mogalana bagaikan seorang perawat yang merawat anak-anak yang dilahirkan. Sari Putra melatih murid-muridnya hingga mencicipi hasil pemasuk arus, dan Mogalana melatih mereka hingga mencapai tingkat kesucian tertinggi. Sari Putra mampu menjelaskan dengan rinci empat kebenaran mulia, mengajarkannya dan membuatnya dapat dimengerti, menyatakan, mengungkapkan, dan menjelaskan keempat kebenaran mulia tersebut. Dia membuatnya menjadi jelas. Majjima Nikaya 141 Satchawi Bangga Suta Dan di dalam anggota Ranikaya 11,131 Reputasi besar yang Arya Sari Putra sebagai seorang pengajar dhamma lama melekat pada dirinya sehingga menjadi semacam tradisi di antara umat Buddha generasi berikutnya. Hal ini ditunjukkan dalam bagian penutupan dari Milinda Panya yang ditulis sekitar 300 tahun kemudian. Di dalamnya, Raja Milinda membandingkan yang mulia Nagasena Thera dengan yang Arya Sari Putra berkata sebagai berikut Dalam jalan Buddha ini, tidak ada orang lain seperti diri Anda yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini kecuali sesepuh Sari Putra, Sang Jendral Dhamma. Reputasi tinggi itu tetap bertahan hingga saat ini. Dikuatkan dengan ajaran-ajaran mulia yang bersumber dari siswa utama yang dipertahankan dan disimpan dalam beberapa kitab-kitab tertua Buddhis berdampingan dengan sabda-sabda gurunya sendiri. Terima kasih telah menonton!